Presiden Amerika Serikat Joe Biden bakal mengumumkan rencana untuk membangun pelabuhan sementara di pantai Gaza. Biden meminta militer Amerika Serikat untuk membantu pembangunan pelabuhan tersebut. Dikutip dari Arab News, pelabuhan sementara itu dibangun untuk meningkatkan aliran bantuan selama perang antara Hamas dan pasukan Israel. Pengumuman ini muncul di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang semakin luas di jalur Gaza. Seperti diketahui, rencana genjatan senjata sebelum bulan Ramadan tiba belum juga dilakukan. Hal itu pun berpengaruh terhadap pengiriman pasukan bantuan untuk warga Gaza. Banyak kelompok bantuan yang tak bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan lataran sulitnya berkoordinasi dengan militer Israel. Seiring dengan hal itu, rencana pembangunan pelabuhan sementara itu bak angin segar. Pelabuhan tersebut di Gadang akan memungkinkan pengiriman ke Gaza melalui Sipros. Pejabat Amerika Serikat menuturkan, militer mereka memiliki kemampuan unik dan dapat melakukan berbagai hal dari jauh di lepas pantai. Pasalnya, militer Amerika Serikat disebutkan tak akan terjun langsung ke lapangan dalam pembangunan pelabuhan sementara itu. Pejabat Amerika Serikat itu menambahkan, pembangunan dermagia tersebut akan memakan waktu berminggu-minggu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!